Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 125 Pada hikmah nomor 125 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan Alaghafilu idha asbaha yang duru mada yaf'al Walakilu yang duru mada yaf'alullahu bih Kaum muslimin rahimakumullah Orang yang lupa, yang lalai Ketika pagi-pagi dia akan berpikir Apa yang harus aku lakukan di hari ini Sedangkan orang-orang yang berakal Dia akan berpikir apa yang akan Allah lakukan kepadaku di hari ini Kira-kira begitu Kaum muslimin rahimakumullah Maksudnya begini Disini Imam Ibn Atta'illah Itu akan menjelaskan tentang perilaku orang yang lalai Alaghafil, lupa Dan orang yang alaghafil, yang berakal Yang tidak lalai, yang berpikir Itu perbedaannya apa? Alaghafil, kalau dia alaghafil Orang yang lalai, orang yang lupa Tentu ada yang dilupakannya Yang dilupakannya apa? Tauhid Dalam penjelasan, iwam syarqawi misalnya dan yang lainnya Ada yang menjelaskan apa yang dilalikan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika dia pagi-pagi bangun tidur Orang yang lupa kepada Allah Dia itu akan berpikir Apa yang akan aku lakukan hari ini Dia lupa kalau Semua hal itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika bangun tidur Dia hanya ingat dirinya Ingat dirinya Enggak ingat Allah Karena dia ingat dirinya Maka yang dia pikirkan pun hanya dirinya Hari ini saya makan apa Setelah makan apa, mau minum apa Setelah minum apa, mau mengerjakan pekerjaan apa Terus Nah, dalam tataran ilmu ta'ahid ini sesuatu yang salah Karena enggak ada yang berbuat Terkecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa merencanakan sesuatu Terkecuali hanya rencana Allah subhanahu wa ta'ala Dia itu lupa Yang seharusnya dia memikirkan Allah sematah Justru dia malah memikirkan dirinya sendiri Yang seharusnya dia ingat Bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia malah membuat rencana sendiri Dengan kata lain begini Ketika Allah sudah berkehendak Maka ketika kita membuat kehendak sendiri Itu kan artinya ada dua kehendak Kehendak Allah dan kehendak kita Ini dalam tatanan ilmu hakaikat sudah keliru Karena seharusnya yang kita lihat Hanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Hanya rencana Allah subhanahu wa ta'ala Hanya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau orang-orang lalai enggak Yang dia ingat itu kehendak dia Kehendaknya sendiri Perbuatan sendiri dan terus menerus Itu Allah al-khafir Keseorang dikatakan al-khafir Karena dia lupa kepada Allah Karena dia lupa kepada ta'ala Sementara kalau orang yang ala'adil Yang bertauhid Ketika dia bangun tidur Dia tahu Bahwa semua yang akan terjadi hari ini Sudah direncanakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia berpikir Kira-kira rencana Allah pada hari ini Untuknya itu apa? Ketika dia bangun tidur Dia ingat Allah Lalu berdoa misalnya Allahumma bika asbahana Wabika amsayna Wabika nahya Wabika namu Wa ilaikan musul Ya Allah Karnamu aku bisa Berada di pagi ini Allahumma bika asbahana Wabika amsayna Begitupun di waktu sore Wabika nahya Karnamu aku hidup Karnamu aku Mati dan kepadamu Kita akan Kembali terus Jadi Sepanjang hari itu Yang dia ingat Hanya Allah Bersama Allah Karena Allah untuk Allah Itu adalah orang-orang yang ala'adil Yang al-ta'ahid Bahwa dia punya kewajiban Secara syara'i Untuk berikhtiar Ya Dia melangkah Pada jalan yang dipernahkan Oleh syariat Sebab Artinya tetap Bertohid Dia berikhtiar Pada jalan-jalan yang Dibenarkan syariat Hatinya tetap bertoh Misalnya kalau contoh Bagi para pedagang Bagi para pedagang Itu misalnya Kalau pagi hari Bangun tidur Dia buka toko Kalau yang orang ala'adil Yang lupa ta'ahid Yang melupakan Dia akan berpikir Ah saya harus Bikin promosi ini Bikin promo ini Harus bikin Supaya dagangan laris Tapi kalau Yang ala'adil Yang tidak melupakan ta'ahid Yaitu duduk Sambil berpikir Apa yang akan Allah lakukan Terhadap toko ini Di hari ini Berapa banyak Yang akan Allah berikan order Di hari ini Sambil terus Berikir Saya ulangi lagi Oleh karena itu Mari kita sama-sama Berintrospeksi diri Muhasabah Menghitung diri kita sendiri Apakah kita termasuk Barang yang ala'adil Yang lalai dari ta'afid Atau termasuk Orang yang ala'adil Yang memiliki ta'afid Paling mudah Dalam ketika pagi hari Bangun tidur Apa yang pertama kali Terbersih dan terfikirkan Oleh kota kita Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laih dan subscribe channel ini Rabbana Rabbana ta'al Rabbana ta'qobbal minna Innak anta Sami'ul alim Wa tub'alaina Innak anta Tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hadu Alla ilaha ila Anta Astagruka Wa'akibu ilaih Warafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh